Hai semua ketemu lagi di resep Simbok kali ini resep Simbok mau masak oseng-oseng pepaya atau gandul ini enak banget ya Nah ini bahannya ada satu kilo pepaya muda yang udah saya potong kemudian saya remas pakai garam kemudian saya cuci bersih kemudian ada daun panso secukupnya terus ini bumbunya yang udah saya iris semua ada enam siung bawang merah tiga siung bawang putih secukupnya cabe atau sesuai selera dua lembar daun salam dua iris lengkuas yang udah saya geprek 1 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok makan gula merah Terus ini kita panaskan minyak yang agak banyak tumis bawang putih bawang merahnya kita tumis sampai harum setelah harum kita masukin cabainya kita tumis lagi sampai harum setelah harum kita masukin papayanya kita aduk-aduk sebentar biar nggak gosong ya bumbunya terus masukin daun salam sama lengkuas gula pasir garam sama kaldu bubuknya terus ini kita masak sampai empuk boleh ditambahin air ya kalau misalnya papayanya tidak banyak mengandung air bisa tambahin air sedikit kalau saya nggak pakai air sama sekali ya ini udah keluar airnya nah itu udah keluar air sendiri ya nah ini papayanya udah empuk kita masukin daun melinjonya daun sohnya terus ini kita masak sampai daun melinjonya matang selamat menikmati nah ini udah matang kita matikan kompornya ini dia oseng-oseng kates atau gandul atau pepaya mudanya ini enak banget ya terima kasih bye selamat menikmati